Kita ke informasi lainnya. Dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di desa panggung Kabupaten Tanah Laut mengadakan lomba panjat pinang. Uniknya dalam lomba ini panitia memasang 40 pohon pinang. Banyaknya pohon pinang ini membuat lomba berjalan hingga malam hari. Berbagai kegiatan dalam menyambut hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sering diadakan lomba untuk memeriahkan momen ini. Salah satunya yang paling sering dilaksanakan yakni lomba panjat pinang. Dalam momen hut kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini desa panggung kecamatan Plehari Kabupaten Tanah Laut pun menggelar lomba panjat pinang pada Sabtu lalu. Namun ada yang menarik. Di desa ini panitia mendirikan banyak pohon pinang yakni sebanyak 40 pohon pinang yang digantungi berbagai macam hadiah mulai dari peralatan rumah tangga, barang elektronik, sampai sepeda. Dilaksanakan di halaman kantor desa panggung, lomba panjat pinang yang diikuti para pria ini dilaksanakan hingga malam hari. Karena banyaknya pohon yang harus dipanjat para peserta. Acara ini mendapat sambutan meriah masyarakat sekitar, yang sudah 2 tahun tidak menyaksikan panjat pinang di desa mereka. Menurut kepala desa panggung, sebagian besar pinang yang didirikan dan hadiah yang dipersiapkan adalah hasil dari swadaya masyarakat desa, yang terdiri dari 20 rukun tetangga, serta bantuan pihak swasta dan perorangan. Ini sehari inilah hasil anak. Nah hari ini, karena kita kegiatan sudah mulai hari Jumat. Pertama Kuda Lumpeng, hari ini panjat pinang laki-laki, besok panjat pinang perempuan, ada 10 batang. Karena rencana ini memeriahkan hut RI yang ke-77, sekaligus ini pesta hiburan masyarakat yang ada di desa panggung. Turut hadir dalam acara ini Bupati Tanah Laut Sukamta, Ketua TPPKK Tanah Laut Nurul Hikmah Sukamta, serta Direktur Politala Mufridazen. Menurut Bupati, saat membuka acara ini mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi warga dan aparat desa panggung yang kompak bergotong royong mengisi hiburan hut ke-77 kemerdekaan RI. Saya memberikan apresiasi kepada yang pertama adalah kepala desa panggung, yang sebagai isi inisiator ya, pelaksanaan kegiatan panjat pinang sebagai rangkaian dari peringatan 77 tahun kemerdekaan RI Bupi Indonesia. Dan saya kira ini organisasi yang sangat abang, lomba-lomba yang sangat memasak masyarakat di sekai masyarakat kita. Sebelum panjat pinang dimulai, acara diisi dengan sambutan dari kades panggung serta bupati. Dilanjutkan dengan penampilan mahasiswi Politala yang membawakan tari kuda lumping dan tarian oleh ibu-ibu warga desa panggung. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, Ainews melaporkan.